Kita beralih ke informasi lain, berharap dapat meraup untung besar sejumlah petani bawang merah di Garut mencoba mengawali menanam bawang putih. Karena tak ada pasokan benih dari pemerintah, para petani mengambil benih bawang putih dari daerah Temanggung, Jawa Tengah. Sejumlah petani di Kampung Cigado, Kecamatan Sucina Raja, Kabupaten Garut, Senin pagi mengawal menanam bawang putih di lahannya. Mereka berharap bisa meraup untung di tengah tingginya harga bawang putih di pasaran saat bulan suci Ramadan tahun ini. Padahal bertahun-tahun di daerah ini para petani hanya menanam bawang merah, bahkan menjadi penyuplai terbesar pasar Indugarut. Namun dengan naiknya harga bawang putih, membuat para petani naikkan menanam bawang putih meskipun belum pernah mendapatkan penyuluhan dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Bahkan bening bawang putih pun terpaksa dibeli dari Temanggung, Jawa Tengah. Dulu belum ada penyuluhan, Pak. Dari dulu belum apa? Belum ada penyuluhan, ya. Penghimbau istilahnya lah. Belum ada kegiatan kelompok. Termasuk juga pembinaan dari dinas belum ada dari dulu. Dulu bawang putih, kalau bawang merah mah udah biasa banyak. Harus bibitnya dari mana ini, Pak? Yang Bapak tanam? Dari Temanggung. Dari Temanggung kenapa? Dari Temanggung, Bapak dapat dari Temanggung. Ya. Jadi Bapak baru sekarang nanam gitu, Pak ya? Ya, baru sekarang. Meski kini memulai menanam bawang putih, para petani tetap tidak meninggalkan bawang merah sebagai pasukan utama dari daerah Cigadok. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi harga anjur bawang putih saat dipanen nanti. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.